Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk semuanya pada saat ini kita masih berada pada kondisi covid-19 dan kita harus memaknai nya dan harus menghayatinya sebagai suatu dilema kah atau sebagai suatu pelajaran kah bagi kita oleh sebab itu banyak hal yang perlu kita jelaskan tentang kondisi ini maka paling tepat kita bertanya kepada orang yang tahu dengan masalah ini jika dipandang dari segi teologi dan filsafat islam pada saat ini sama saya sudah hadir Bu Nelmaya MA dosen pemikiran dan akidah filsafat islam IAIN bukit tinggi pada jurusan akidah filsafat islam fakultas usuluddin adab dan dakwah kita minta tanggapan dan penjelasan dari Bu Nelmaya tentang memahami memahami covid ini dan permasalahannya berkaitan dengan perspektif aliran-aliran dan teologi yang ada dalam islam kita persilahkan kepada Bu Nelmaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah Bu Silvia Hanani saya akan coba berbicara pandemik atau covid-19 dari kacamata aliran-aliran dalam teologi islam dalam teologi islam itu ada beberapa aliran yang berbicara tentang hal-hal misalnya perbuatan manusia ya perbuatan manusia atau perbuatan Tuhan itulah kira-kira bahasa pemikirannya af'alullah af'alul ibad pertama kita lihat aliran jabariah aliran jabariah itu dengan prinsip ijbar manusia ini ijbar apa arti ijbar disini artinya adalah terpaksa manusia itu hanya menjalankan apa yang sudah digariskan oleh Allah sejak zaman azali jadi ketika kita ketika jabariah itu memahami adanya dilema covid-19 atau pandemi ini ya mereka menganggap itu kita hanya menjalani kita tidak bisa berbuat apa bisa kita katakan ijbar itu agak mono mereka tidak punya kuasa apa-apa manusia itu terpaksa hanya menjalani sehingga dalam masyarakat kita sering mendengar ungkapan-ungkapan ya kita serahkan sajalah kepada Allah ini sudah kita yang Tuhan Allah sudah ada dalam ilmunya Allah sejak dulu realisasinya saja yang baru tahun 2020 begitu itu dari satu pandangan berikutnya ada aliran khadariah ya ini adalah lawan dari jabariah khadariah ini adalah dua khadariah dan jabariah itu dua aliran yang pro kontra sekali tolak belakang sekali apa kata khadariah khadariah itu artinya kudrah kekuasaan kehendak manusia punya kehendak jadi mau kena kovik atau tidak kena kovik sesuai dengan kehendak manusia manusia bisa berkehendak dan bebas merdeka begitu merdeka istilahnya jadi lebih mudahnya khadariah itu merdeka jadi perasaan kovik itu tergantung kepada orangnya kalau dia ingin menghindar dari kovik bisa begitu dan pasti bisa jadi jabariah dan khadariah itu dua aliran yang sangat bertentangan yang jabariah manusia hanya menjalani yang kudrah manusia punya kudrah punya kekuatan punya kehendak nah sekarang ada dua lagi aliran yang kontradiksi as'ariah dan mu'tazilah kalau as'ariah mereka lebih cenderung kepada menerima begitu ya ya menerima terjadi kovik pandemik ya kita terima tingkatkan keimanan tingkatkan ketakuan dari sisi lain kita bisa melihat apakah memang dengan keimanan dan ketakuan kovik bisa kita hindari tapi di tengah-tengah masyarakat banyak seperti itu sehingga kadang dilarang tidak boleh solat berjemaah untuk sementara saya menyerahkan diri kepada Allah kan begitu memang ada persoalan-persoalan yang kita jawab seperti itu tapi ketika sudah terjangkit kovik karena banyaknya orang yang keluar masuk masjid ya jadi mungkin ini tidak persoalan-persoalan yang begitu menghirankan bagi kita cuman mungkin kita belum tahu ini aliran apa jadi saya disini siswa permintaan buksil menjelaskan menurut pandangan aliran-aliran kemudian muktazillah mereka itu berprinsip Bismillahirrahmanirrahim itu ayat mereka apa artinya manusia itu tidak diberi beban lebih dari yang di atas kemampuannya kemudian manusia itu akan mendapatkan hasil seperti apa dia usahakan kalau protokol kesehatan itu diikuti orang berhasil tidak terjangkit kovik walaupun pergi ke tempat ramai misalnya selalu pakai masker rajin cuci tangan karena ilmunya sudah ada bukan ilmu kita ilmu medis nah ketika orang tidak mau mengikuti itu dia kena kovik tidak bisa dikatakan itu takdir kata ada yang takdir ada yang human error kalau human error dia tidak mau mengikuti aturan jadi Tuhan menciptakan penyakit iya cuman sudah ada lagi abad-abad tentang penyakit itu sekarang datang ahli covid bisa menular melalui ini ini itu kita hindari insyaallah selamat cuman ketika kita tidak mau maksimal untuk menghindari kovik tiba-tiba kita mendapat kovik terjangkit kovik mutazilah memandang itu human error ini manusia yang error ini kalau tidak mau basah jangan main air kata mutazilah kalau tidak mau terbakar jangan main api jangan berharap api membasahi sebaliknya jangan berharap air akan membakar karena itu melampaui sunatullah sunatullahnya kalau ludah orang yang terjangkit covid-19 kena kita itu kita otomatis positif ilmunya sudah ada sudah ada oleh para medis jadi bagi mutazilah Tuhan tidak mau dibebankan kepada hal-hal yang jelek-jelek yang buruk-buruk Tuhan itu tidak zalim kadang-kadang katakan Tuhan sangat kejam itu perlu kalau mutazilah itu perlu diperbaiki teologinya itu kalau Tuhan memang kejam begitu Tuhan itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim nah kembali kita kepada As'aria kalau bagi As'aria ya dia memang mengembalikan kepada Tuhan ya kecenderungan kecenderungannya kita kembalikan saja kepada Tuhan ya kita tidak tahu kita hanya menjalani ikuti kefik ikuti larangan-larangan bagi kefik tapi kita lebih bersedah diri kepada Tuhan yang lebih banyak begitu kalau bagi mutazilah mungkin kita katakan berusaha dan berdoa berusaha kalau As'aria berdoa dulu baru berusaha kalau mutazilah berusaha dulu dan berdoa bisakah 50-50 mungkin cuman mutazilah lebih menekankan kepada aspek usaha kasap manusia itu ya kasap manusia itu tidak terhindar jadi di tengah-tengah masyarakat kita akan menemukan aliran-aliran seperti ini apa yang kita tahu setidaknya kita menjadi orang yang hakam orang-orang yang memahami yang memaklumi kita dilarang saya meragif yang keluar nanti banyak babi hutan di sini tapi ada yang mengatakan saya serahkan saja kepada Allah takutkah babi hutan kepada Allah jadi alasan anser seperti itu sederhana tapi kita setiap hari pasti bertemu dengan aliran-aliran ini yakin saya sudah memberikan ciri-cirinya nah ketika kita temukan di masyarakat setidaknya kita maklum maklum ini dia mutazilah ini mutazilah as'ari ada alusunah war jamaah yang dominan dianud oleh orang-orang di orang-orang islam di Indonesia alusunah jamaah itu dia mengambil jalan tengah berdoa berusaha karena kita tidak bisa terlepas dari genggaman Tuhan kita di satu sisi harus yakin juga kalau Tuhan berkehendak bisa terjadi tidak ada yang bisa menghalangi cuman di sisi lain kita juga harus berusaha mematuhi protokol kesehatan kalau Jabariah tadi kita hanya menjalani saya ke pasar juga saya tempat ramai juga tidak usah pakai masker tidak usah cuci tangan kalau kata Tuhan saya kena saya kena kalau tidak kata Tuhan tidak itu Jabariah itu kita hanya menjalani jadi kesimpulannya kalau Jabariah COVID yang melanda dunia ini kita jalani saja ya kita jalani saja karena ini sudah merupakan ketentuan Allah tidak zaman azali tapi kalau bagi Qadariah kita harus bisa kita pasti bisa menghindar dari COVID kita punya kekuatan untuk menghindar berusaha untuk menghindar nah kalau As'ariah kita lebih cenderung dia kepada Jabariah tapi As'ariah agak moderat dari Jabariah ada juga unsur kita menghindar dengan berusaha kalau bagi Mutazilah ya kita punya fikiran kita punya kemampuan untuk menghindar ya kita bisa berusaha menghindar ya tapi juga berdoa ada keseimbangan nah Alusunawal Jamaah juga mengambil jalan tengah jadi aliran-aliran yang muncul itu seperti Alusunawal Jamaah itu kan cikal bakalnya As'ariah dan Maturidiyah nah begitu jadi mungkin dua saja benang merah yang perlu kita ambil dalam persoalan ini ada yang mengatakan kita hanya menjalani dan ada yang mengatakan kita harus berusaha untuk tidak terjangkit Covid-19 dengan usaha mungkin kita kelompokkan Kadariah kelompok dengan Mutazilah Jabariah ada pendekatan dengan As'ariah jadi dua saja satu kita jalani saja karena kita dengar sehari-hari kita jalani saja seperti ini misalnya peristiwa Covid juga melanda seluruh sisi sektor ada yang bisa memahami kita jalani saja mungkin ini yang terbaik menurut Tuhan begitu kita ambil hikmahnya jadi bisa kita simpulkan bahwa memahami Covid-19 dari kacamata Jabariah manusia ini hanya menjalani Covid-19 kita menjalani saja jadi tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah dalam ilmunya Tuhan kemudian dari kacamata Kadaria kita harus bisa terhindar dari Covid-19 kita kan punya andil kita kan punya kekuasaan terhadap diri kita begitu kita bebas ya bebas merdeka jadi mana yang ingin kena Covid ya dia tidak mengindahkan protokol kesehatannya tapi bagi yang tidak ingin kena Covid dia berusaha pula untuk menghindari melaksanakan protokol apa yang disampaikan oleh protokol kesehatan jadi dia bisa memilih merdeka dia tidak terpaksa kemudian bagi Asaria Covid-19 ini ya itulah yang terbaik menurut Tuhan karena Asaria lebih cenderung mengembalikan kepada Tuhan ini yang terbaik menurut Tuhan ambil hikmahnya apa hikmah dari Covid-19 banyak setidaknya kita menjaga kebersihan diambil yang damai begitu ambil hikmahnya semua ada hikmahnya mungkin ada sektor ekonomi yang terganggu tapi ada pula sektor ekonomi yang justru maju sejak ada Covid-19 misalnya kemudian bagi Mutazilah manusia itu ya bebas memilih juga dan berusaha berusaha maksimal untuk tidak kena Covid tidak kena Covid karena manusia itu pasti mampu Tuhan itu memberi ujian kepada manusia misalnya Covid-19 ini sebuah ujian bagi dunia misalnya Mutazilah beranggapan ya manusia itu pasti mampu mengatasinya pasti mampu manusia itu mengatasinya karena manusia punya akal dan fikiran makanya Mutazilah itu disebut aliran yang paling rasional dalam Islam sangat rasional begitu seperti main api kita terbakar main air kita basah kita ikuti protokol kesehatan insyaallah kita bebas dari Covid tapi kalau tidak diikuti kita kena Covid jadi cenderung-cenderungnya juga kepada saudari kemudian bagi alusunah jamaah berusaha menggabungkan kedua kubu tadi kalau kita lihat ada dua kubu tadi satu manusianya menjalani satu lagi manusia punya peluang untuk berusaha bagi alusunah wal jamaah kedua-duanya disamping kita yakin kepada Allah kena atau tidak kena kita juga ada andil Allah tapi kita manusia juga bisa tidak kena oleh Covid karena usaha manusia itu itulah yang alusunah wal jamaah dia berusaha menggabungkan antara dua kubu yang berbeda tadi saya rasa itu busil selamat menikmati selamat menikmati